JAKURADAR PAKGELARAN CITY WORK FASHION SHOW ON THE STREET Sukses digelar di Malioboronya, Tegal, Jalan Ahmad Yani hari Minggu 18 Desember 2022 malam. Sedikitnya ada 241 peserta yang terdiri dari pelajar dan umum ikut andil bagian dalam kegiatan tersebut. Selain itu, ada 6 perancang busana batik Tegal dan sarung goyor yang turut meramaikan gelaran itu. Karya mereka menampilkan 100 model busana batik Tegal dan 116 model busana goyor. Ketua Denkranas Kota Tegal Rorokus Nabila Erva Dedion dalam laporannya menyampaikan kegiatan digelar sebagai ajang mengenalkan produk-produk fashion dan tekstil hasil karya IKM atau UMKM khususnya batik dan tenun goyor kepada masyarakat. Sekaligus menjadi salah satu event budaya pertama yang dilaksanakan di City Work Jalan Ahmad Yani Kota Tegal. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono mengapresiasi pelaksanaan pagelaran City Work Fashion Show on the Street ini. Kegiatan itu merupakan kesempatan untuk memperkenalkan produk tekstil dan fashion seperti batik dan sayung goyor maupun sarung toldem. Dedion berpesan kepada seluruh peserta dan yang hadir untuk selalu mencintai Kota Tegal serta dengan bangga memanfaatkan kearifan lokal serta sumber daya yang dimilikinya untuk diperkenalkan ke dunia luar. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.